Intro Ya, para juragan hari ini saya sudah berada di Dukuh Gadingan RT1 RW4 Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sogarjo Ya, di lokasi ini yang sedang saya amati inilah lokasi dimana Bapak Budi dengan kakaknya menjual kombinasi pakan Oke, ikuti saya terus Ya, nampak di depan ini ada selembar terpal Ya, di sini ada terpal habis bongkar Oke, budi saya terus Ya, di gudang ini ada berbagai macam jenis kombinasi pakan Nanti kita tanya-tanya lebih jauh lagi dengan Bapak Budi beserta kakaknya Assalamualaikum Pak Budi beserta kakaknya Ini habis bongkar Apa ya Pak? Habis bongkar apa ini tadi? Ampas jagung ya Mas? Berapa ton Mas ini habis dibongkar Mas? Dari malam 8 ton Oh, 8 ton Pak Ternyata Sisa 5 ton lagi ya Selebihnya habis kirim kemana Mas tadi Mas? Dari tinggal sisa 5 ton itu tadi Ini ada apa saja Mas? Maksudnya bahan pakan kombinasi ini ada apa saja? Selain apa? Ampas jagung Gamblong Gamblong Boleh dilihat Mas? Bentuknya seperti apa? Ampas jagungnya sama gamblong ya Sudah berapa tahun usaha ini dijalankan Pak? Kalau di sini saya baru 3 bulan Kalau di Waduk siri sudah lama Gambungnya ini Bukan dibuka? Ya Pak, buka Pak Gambung itu sejenis kaya Ampas Telo ya Pak? Onggok ya Boleh pegang Pak? Boleh bisa Bolehnya harum ya Pak? Iya Permentasi ya Pak? Enggak Oh, masih Itu bertahan berapa bulan Pak? Kurang lebihnya Ya, ini kalau ini lama Bisa 2 bulan Mas? 3 bulan Oh, 3 bulan 2 sampai 3 bulan Kalau ampas jagungnya Pak? Ampas yang lama itu Lebih lama lagi malah? Lebih lama lagi Lebih lama lebih baik Contohnya mana Pak? Oh, lebih baik Ampas jagung Ya, buka Pak Buat contoh Ini satu sak berapa kilo Mas? Kurang lebih 30 kilo 30 kilo Ini malah lebih lama lebih bagus ya Mas? Lebih lama lebih bagus Yang penting tidak dibuka ikatnya harus Setelah diambil Jadi, sisa gilingan dari jagung ya Mas? Iya Kulit ari jagung Oh, kulit ari jagung Seminggu berapa kali bongkar Mas? Biasanya Bisa 3-4 kali bongkar Peminatnya cukup banyak juga ya Mas? Untuk Hapus bir? Hapus bir? Hapus ampas bir? Malah Cuman barangnya langka Barangnya langka? Tidak Seminggu Mungkin satu kali Seminggu satu kali Ini bagusnya buat pakan apa Pak? Sapi tidak? Sapi Ini berapa ton ini Pak yang di depan ini? Ampas jagungnya ini Ini ampas jagung semua di depan? Iya Pak ini ampas jagung semua Sama apa tadi Pak yang belakang itu Pak? Ampok Ampok itu Perasaan ampas kering dari jagung Iya Terus bahas sini ada ampas Gumblong ya Pak? Gumblong 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 Atau Tapi sama-sama Anggok sama Gek? Sama Oh Warnanya beda Hitam Lebih hitam? Hitam Kuning ya Jagung ya Campurnya Kalian ampas Dauh Saya Gek 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 Di sini malah-mahal loh 15 ribu? Oh Alhamdulillah Ini lah terpal untuk Landasan bongkarnya ya Pak Jadi buat para penggemuk dan pengusaha Alangkah baiknya mungkin bisa Untuk mengatasi apa ya Sekarang kan bahan pakan sedang susah ya Pak Mungkin kita bisa cari alternatif dengan Ya Untuk meminimalisir lah Anggaran Supaya hasilnya maksimal Terus penguarnya juga gak begitu banyak ya Mas Itu dengan cara kita bisa mengombinasi dengan Ampas jagung ini Terus Onggok Sama Apa Pak tadi Mas? Ampas bir yang mungkin stoknya saat ini sedang kosong ya Mas? Bagi para pertenak dan pengusaha Alangkah baiknya kalian bisa mencoba Dalam mengombor sapi-sapi kalian Onggok 45 Kalau yang ampas jagung ini? Itu kalau meter 50 Kalau eceran 50 Kalau ngisi 30 kg Berarti ya di rata-rata berapa Pak? Gak nyampe seribu ya? Apa nyampe? Sekilonya Nyampe Nyampe Sini banyak Pak yang ngambilin untuk peternak-peternak lokal Sini daerah Semen aku tambah banyak Mas Soalnya tau proteinnya lebih tinggi Ternyata tinggi ya Mas? Ini kan walaupun sulit salih-salihnya masih banyak Tahan lama juga ya Mas? Malah lebih lama lebih baik ya Mas? Tahan lama juga ya Mas? Mending ingetnya kenceng Ini saya juga mau beli sekalian Mumpung saya main kesini Halo Gilingan kulit kacang gak ada Pak? Meriki Dereng Atau udah pernah? Mumpung Oke Oke Pak Jadi rumahnya penuh dengan Makanan sapi ya Pak Satu gudang penuh Ini kalau komplit tujuhnya ada ya Penuh semua ya Pak Depan, belakang, rumah, ruangannya penuh dengan pakan sapi Ini stok bahan pakan Bagi kalian semua yang mungkin Mau membeli Atau mungkin mau mencoba Bisa C.O.D.an bisa ya Pak ketemuan ya Pak Nanti mungkin Atau mungkin kirim Lewat JNE atau apa Nanti Ongkirnya bisa ditanggung sendiri ya Pak Kalau mungkin ada yang mau nyoba Atau mungkin bisa ketemu nanti di mana Tapi halang-hal baiknya mungkin kalau Anda yang jauh Lokasinya di daerah luar Solo Raya mungkin Anda bisa Ya nanti kasih nomornya ya Pak Mas Budi biar nanti kita Atau teman-teman ada yang mau beli bisa nanti SMS atau WA Nanti biar bisa Apa Membeli produknya dengan nanti Ya itu Kirim lewat JNE atau mungkin 3 atau paket-paket lainnya Ya demikian liputan saya hari ini di Kabupaten Soekarjo semoga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa subscribe untuk channel saya Oki Sudin supaya nanti saya lebih Kreatif lagi dalam menyampaikan materi tentang Usaha atau dari berbagai macam jenis pakan sapi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe dulu channel video saya Oki Sudin Sertakan juga like video saya Dan klik juga tombol lonceng Supaya selalu update informasi dari saya